Saya tak menyesal dengan apa-apa keputusan saya sebelumnya Oh konsisten Belum pernah menyesal lagi Sekarang ini apa benda yang boleh insafkan datuk Lagu kecewa sikit Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teca Oke si bagaimana kabar korang hari ini Saya harap semuanya dalam keadaan sehat Pastinya cu Seperti biasa saya cakap Jagalah kesehatan cu Dan salam sejahtera buat korang semua yang join di channel Andy Teca Oke kita akan melanjutkan lagi untuk mereaksi warung sepatu cu Saya tertarik dengan warung sepatu ini karena ini cu Tamu jemputannya cu Karena disini tuh kayaknya tugas para personil dari kumpulan sepatu ini Untuk membuat tamu jemputannya tertawa bisa jadi Tamu jemputannya tertawa dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pelih gitu ya Entah itu pertanyaannya memang sudah ada Atau memang mereka yang memberikan pertanyaan gitu ya Itu yang menarik gitu ya Karena lawangan-lawangan disini tuh benar-benar banyak spontannya gitu ya Itu salah satu hal kenapa saya menyukai lawangan-lawangan sepatu cuy Karena mereka itu lebih ke spontan gitu ya Dan spesial juga saya menggunakan baju tapan cuy Jadi bahwa ini spesial banget kita melihat jeb Ya walaupun kita gak mereaksi sepatu reunion yang mana karakternya itu ada tapan gitu cuy ya Intinya kita bisa mensinkronisasikan gitu ya Saya menggunakan yang memang genrenya itu adalah sepatu reunion gitu cuy ya Oke tanpa banyak cakep lagi cuy Jom kita tengok videonya Oke langsung aja kita tengok cuy Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Oke Di all vlog Oh ini yang kedua Yang kedua berarti channel yang pertama itu udah Pernah vlog cuy ya Dia jadi yang anu disini cuy orang kerja ya Kira yang disimpan dimana ternyata peti ais ya Tidak ada-ada aja Tengok 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 tuh Tengok 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 Oh ini juri yang juri di apa Gegar Vagansa kan Benar tak Datuk Datuk Siapa lagi namanya cuy Pokoknya dia juri di Gegar Vagansa cuy Dan saya selalu cakap dia tuh Selalu berpenampilan yang Apa ya Menor gitu ya Berpenampilan seperti apa Yang selalu Apa namanya Jadi bahan pembicaraan gitu ya Kalau dia berpenampilan gitu ya Datuk siapa lagi namanya Datuk Sabina Apa Sabina Sabinas Sabinas kah Sabinas Pokoknya ya seperti itu cuy Kalau saya salah tolong dimenarkan ya Assalamualaikum 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 Saya nak scan dulu Masa cantik cuy Bodinya gitu Padahal umurnya lebih banyak ni cuy Cantiknya Cantik Ya Allah Scan dulu ya Dah Terima kasih Tiba-tiba Tiba-tiba Duduk Masanya Oh Itu lah tu Dari mana Gampangnya ni Pak Manak Pak Manak dah beritahu dia orang tak Dia orang dah scan Kena tinggalkan nombor phone Kita takut ada kontak rapat Tak apa Tak apa Tak ada ke nak minum Apa ada Apa ada Semua ada Semuanya Semuanya ada Nak ayuh apa ni Cakap je Apa yang boleh buat Ais lemon tea Ais lemon tea Ais lemon tea Ais 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 lemon tea Adik ni Teo panas Teo panas Kamu tuliskan fail aku Cantik 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 Saya sukar Untuk dimiliki Maksudnya Dah dimiliki ke apa Eh tak adalah Saya Saya okey je Gugi pula Tapi kalau dilihat-lihat Dia mirip Ini ya Kalau di Indonesia Siapa ya Pokoknya dia Ini penyanyi dandut Selalu jadi juri juga Di dandut Siapa lagi namanya Pokoknya mirip Kalau tak nak tangan kotor Saya suapkan Kalau rasa macam Macam rasu-rasu lagi Saya boleh sanitize 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 Kanat rumah Jadi bila dah Dibuka mata Kepada sesuatu yang baru Saya jatuh cinta Maksudnya Start suka main piano Saya main piano Dari kecil Bila dah besar Suka tak mainkan perasaan orang Sayang dia aku Sayang dia aku Susah lah nak jawab Saya tak boleh Macam Fiza boleh menyanyi Boleh berlakon Kalau dua-dua tu Fiza pilih mana Berlakon Berlakon Sebab rasa lebih puas Dia bila kita berlakon tu Tapi kenapa Awalnya tu masuk dalam Nyanyian Kenapa tak terus berlakon Mula-mula minat menyanyi Tapi rasa macam Bila dah Dapat peluang berlakon Rasa lebih Hati ni lebih Adakah awak ni Yang cepat berubah Kita mencuba Kalau ni tak kena Kita kena cuba yang ni Tak salah kan Mencuba Tak ada Tak ada salah Tak ada Dato tak nak berlakon Tak minat berlakon Saya setia Jawapan Dato tadi tu Dia setia Sama lah Saya dapat offer nyanyi Saya tak nak Saya pelawat Setia juga Lebih keprofesi Cara tanya jawabnya Kayak apa ya Nyambung gitu ya Kalau dilihat Tunggu-tunggu cuy Ini Yang satu ini Ini penyanyi kah Tapi tadi dia bilang Dua Dua ini ya Dua Penyanyi dengan ini juga ya Berlakon gitu ya Masih cantik ini cuy Gak tau umurnya Udah berapa ini Tapi cantik Dua-duanya cantik gitu cuy Masakkan Ngamuk lu Satu kampung Dengar kuali tu Sorry sorry Saya terpatkan speaker Lagi speaker Dan berlubang kuali aku juga Sejak waktu janai tu Dato Bila buat ni Rasa semalam pun Rasa semalam pun Rasa semalam pun Saya tidak mencari Saya tidak menanti Ada-ada tak ada Tak ada gitu Selain tinggi Apa lagi kriteria yang Dato Nang Apa kriteria yang boleh menambat hati Dato Safina tu Kelaka Oh Kena 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 semua kelaka Kita beroleh kemenangan Yang Rahim Gembira banget Kalau ada perempuan Yang kayak gini Oh berarti Dato Ini Belum Apa yang mau maaf ya Saya Apa ya Saya rasa ingin tahu aja gitu ya Dia Dia masih single ke Atau udah pernah menikah Dan janda Atau gimana Orang bisa komentar cuy Saya Apa ya Saya rasa ingin tahu aja sih cuy Rasa ingin tahu Nggak lebih daripada itu cuy Karena Nggak pernah saya dapat Gosip-gosip Tentang dia di Malaysia Itu yang memang Berdampingan dengan Seorang lelaki gitu ya Jadi mohon maaf ya Kalau saya bertanyanya agak Agak lewat gitu ya Kalau nanti rakyat tu dah dibuka Nanti dah Tak ada Tak ada keistimewaan dia Tapi Seboleh-bolehnya yang kosong lah Yalah Betul Tapi Dato tau kan Yang kosong tu Semuanya banyak yang tak baik Apa Sebab Yang baik sebut Taken Apa saya nanya Konsi-konsi Konsi terbiaga Dengan masa lampau Huu Kesal dengan masa lampau Macam dulu patut aku terima aja Budak tu Aku tak payah Ceriwet sangat Ada tak Saya tak menyesal Dengan apa-apa Ketusan saya sebelumnya Bagus Oh konsisten Belum pernah menyesal lagi Tak sekarang ni Apa benda yang boleh Insafkan Dato Gak tau itu kayaknya sih Pertanyaan spontan dari Jeb deh Bukan Bukan dari ini ya Dari Dari yang buat program ini cuy Kok tiba-tiba gitu ya Insaf gitu ya Emang dia Kayak kriminal Saya tak menyesal Dengan apa-apa Ketusan saya sebelumnya Bagus Soal baduk Belum pernah menyesal lagi Oh ini yang memancing Apa benda yang boleh Insafkan Dato Lagu kecewa sikit Lagu kecewa Lembut Caya layar aja Serik tu Ini cantik Kayak tampang-tampangnya Kayak tampang-tampangnya Gadis-gadis Kelantan gitu Seperti ini je Tak payah lah Sedih sangat Kalau nangis pun Kita bukan boleh tipu Perasaan kita kan Orang pun macam Mudah sangat Buat duit main sikit Dia bukan cakap Serik lah Tak serik Kita boleh kemenangan dia Belum lagi Belum pergi Oh dia Tak ada suami juga Betul tak Oh Sebab Kita mencuba Dan terus mencuba Dan saya pun tak tahu jodoh saya Mungkin Yang akan datang ke Yang mungkin akan datang Tak tahu Saya tadi Kan tak tahu Kalau boleh jangan tunjuk saya Saya tak payah Saya rasa macam Ada je kesalahan saya Yang saya perlu perbaiki lagi Bagus Bagus lah Fiza ni Sebab tu aku suka sangat Saya ni adalah Seorang pebimbing yang baik Dan juga penakut Tambah sedikit Soalan tadi tu Kan yang pasal sepi tu Saya rasa tak bermaksud Kita ni Bersendirian kita Kesepian Betul Oh berarti Dua-duanya ini tu Memang lagi Lagi sendiri cuy Ya Okey Rasa penasaran saya Mulai ini Sudah terjawab gitu ya Cuma kita gak tahu Ini Status Janda ke Atau memang Belum menikah Di umur segini Gitu cuy Tapi yang Kayaknya Yang pakai jilbab ini Yang pakai baju Siapa Siapa Namanya Saya juga gak tahu Namanya siapa cuy Yang pastinya dia Sudah berpisah gitu cuy Kita penuh sebenarnya Hidup saya penuh Saya tak tahu Penuh 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 dengan panca roba Pintar berlakon juga Seboleh-bolehnya Sebagai wanita Kita nakkan Apa orang kata Stabiliti Stabiliti Daripada segi Emosi Daripada segi Kebun Saya tak boleh Tengok Tengok bibir tu Sebab Badi-badi Kekan bibir dia Tak tahu Apa Daripada segi Betul-betul Apa orang kata Stabiliti Rahim kenapa Stabiliti Stabiliti Daripada segi Emosi Daripada segi Saya tak boleh Tengok Jengok bibir tu Sebab Kau dibandingkan Bibir dia Waduh Bahaya banget Terahim Sampai Difokus banget Memperhatikan Bibirnya gitu ya Dan Saya harus Jujur cuy Salah satu Daya tarik Dari Dato Syah Pokoknya Dato ini Yang seorang penyanyi ini Adalah bibirnya cuy Ya bibirnya Ya saya cuman Memperhatikan Dan memang Berkata jujur saja Kita cuy Daripada segi Sambung lah Susah nak Bikir Jangan fokus Macam mana Yang boleh buatkan Dato akan Terbuka hati Macam tadi yang saya cakap tadi Lawak 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 Saya masuk dapur dulu Saya sebenarnya Terbuka Asalkan Lawak Kalau daripada segi pandangan itu Asal sedap mata memandang Macam saya Daripada segi Personaliti itu Yang tidak Menyakitkan hati Tak menjaki kan Kalau orang Johor cakap Jaki Eh saya orang Johor Tak pernah dengar orang kataan itu Oh orang Johor juga Oh orang Johor juga Tak minta pun dia bagi Terima kasih Sini Rojak Kita tak pakai telur rebus Kita pakai telur masin Kelainan sikit lah Bayangkan itu Rojak pakai telur masin Apa memang ada Kalau bahas masalah makanan Setahu saya itu Memang telur ini Rujak 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 Orang tak minta pun dia bagi Dia gasa lah ni Dia buat dekat warung dia Aduh Terima kasih Sini Rojak kita tak pakai telur rebus Kita pakai telur masin Bagaimana rasanya itu Saya ambil satu lagi ya Oh di share Berbagi Mana Duk Suka share Dia suka share Dia suka share Dia suka share Oh maksudnya Dia memang suka Suka orang Arab lah Share Ya share Dah lama hidup sendiri Dan gembira Jadi saya rasa Maksudnya dalam isilah kata lain Dato' tak suka dikongkong Dikongkong ya Belum pernah dikongkong lagi Belum Tapi orang kata Berdua lebih lengkap Tunggu-tunggu saya bilang Dikongkong Itu dikongkong apa ya Artinya dikongkong Maksudnya ditembak kali ya Maksudnya Dia dekati lelaki Maksudnya dalam istilah kata lain Dato' tak suka dikongkong Dikongkong Belum pernah dikongkong lagi Belum Tapi orang kata Berdua lebih lengkap Tapi saya lengkap Taklah Saya memang lengkap Bukan berdua Bertiga Saya tanya Dato' lah Dato' tak suka dikongkong Dato' tak suka dikongkong Dato' tak suka dikongkong Pendapat Dato' Untuk diri saya setakat ini Ya Hidup saya Family saya sendiri ada Lebih kurang seratus Seratus orang Jadi family Adik-beradik saya ada sebelas Banyak lagi family Dato' Daripada wallet Dalam wallet saya Dato' tak suka dikongkongkong Dato' tak suka dikongkongkong Ingatkan Tuan Bila Dato' cuman cakap Ya betul Pendapat Baru berkata pendapat Tunggu gue akan fokus Di situ tadi Cui Saya fikir tadi Pertanyaan Soalan Kadang-kadang Setengah orang Dia enjoy dengan anak-anak sedara Tuan panggil anak-anak sedara Datang Lepas tu dah habis Penat-penat Kau pergi balik Dah Dia pun relax Dia seronok opi tu Ya betul Bukan soalan Sekarang dapat-dapat Ada benda-benda yang mungkin Pendap selama ni Yang tak perlu saya Cerita pada semua Kalau kita lihat di kamera 4 ni Orang yang pernah Ataupun Kata orang tu Ada perasaan sayang pada Fiza Sedang menonton Asik Mungkin Fiza nak cakap sesuatu Gendit banget Oke Cui Itulah tadi Beberapa Potongan-potongan Di episode Yang tetap Episodenya Yang sama Cui Disini Bukan video-videonya Yang digabung-gabung gitu Cui Dan saya Menariknya disini Saya suka Temu jemputannya Cui Saya suka Karena Temu jemputannya Adalah Seorang yang Sangat menakutkan Kalau Di kompetisi nyanyi Gitu ya Memang dia menakutkan Kalau Jadi juri Saat bernyanyi Cui Tapi kalau dia Berhadapan langsung Dengan pelawak Contohnya Dia ada di Tanja di tamu jemputan Disini Cui Dia gak ada Apa-apa-apanya Gitu ya Memang Kalau Saya ketikuringan Pelawak itu adalah Seorang pemimpin Gitu ya Dimanapun acara itu Pasti dia berkuasa Gitu ya Dia bebas Mengutarakan apa saja Gitu ya Ngomong apa saja Gitu ya Walaupun nanti Di selesai acara Barulah Tadi Kalau memang ada Salah cakap Barulah Meminta maaf Tapi disini Saya tengok Dato Aduh Dato Siapa Safi Oke Intinya Video kali ini Membuat saya Terhibur Semoga Korang juga Bisa terhibur Sekali lagi Semoga korang Bisa terhibur Dan Mungkin saatnya Saya pamit undur diri Dan jangan lupa Kalau memang korang Suka dengan video ini Bantu like Bantu like Dan tinggalkan Komentar di bawah Tinggalkan komentar Di bawah Apa yang saya pertanyakan Dan Apa yang menarik Dalam video ini Dan kalau korang Ingin support channel ini Korang bisa lihat Di bawah Itu ada Super thanks Korang bisa memberikan Berapa-berapa Saja yang korang Ingin berikan Dan Saya akan membuat Program ya Yang korang Bagikan itu Akan saya kumpulkan Dan saya akan Membuat Sebuah Sebuah Apa namanya Sebuah Saya akan membuat Sebuah program Gitu ya Di channel saya Yang satu Memfungsikan Memfungsikan Dana-dana Yang korang Berikan juga Gitu cuy Di bulan puasa Di bulan Ramadan Itu kayaknya cocok Gitu ya Oke dan mungkin itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you next Thank you next Thank you next Bye Bye